Intro Bencana tsunami Banten dan Lampung menyisakan duka mendalam bagi Indonesia. Bencana ini telah memakan banyak korban jiwa. Kabak Yanin Fodok Biro PID, Kombes Polsulistio Pujo Hartono turut berduka cita atas bencana tsunami yang terjadi di wilayah Banten tersebut. Kita mengucapkan duka cita yang mendalam pada seluruh masyarakat Indonesia terlebih khusus kepada keluarga yang ditinggalkan, keluarganya meninggal pada tsunami yang terjadi di Banten beberapa hari lalu maupun keluarganya yang terluka, ataupun yang keringlangan, atau mendapatkan kerusakan harta penda yang dimilikinya. Kombes Polsulistio Pujo juga menjelaskan jumlah daftar terbaru korban bencana tsunami pada tanggal 25 Desember 2018 adanya penambahan korban tsunami yang sebelumnya sebanyak 224 jenazah bertambah menjadi 234 jenazah. Perubahan jumlah korban meninggal dunia yang ditahan oleh PORI dalam hal ini operasi DVE PORI Tadisian jumlah korban adalah 224 jenazah Pada sore ini berubah menjadi 234 jenazah. Kemudian yang teridentifikasi adalah 208 jenazah yang diserahkan kepada keluarga sebanyak 255 jenazah belum diserahkan sebanyak 3 jenazah dan belum teridentifikasi sebanyak 26 jenazah. Dari Banten, Tim Liputan Tribulata TV, Salam Tribulata! Dari Banten, Tim Liputan Tribulata!